9 pasien terkonfirmasi dilaporkan masuk varian Omikron. Upaya tracing lebih diperluas oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun. Sementara itu Dinkes juga mengejar target vaksinasi ketiga atau booster. Sesuai data dari Dinas Kesehatan Kota Madiun, tercatat kasus COVID-19 yang aktif sebanyak 24 kasus. 9 diantaranya terindikasi varian Omikron. Mayoritas kasus merupakan kluster BNI-46 kantor cabang Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Deni Uriani menjelaskan, 9 orang terinci, 8 probable dan 1 orang non-probable varian COVID-19. Untuk itu, akan dilakukan pengecahakan lebih lanjut. Upaya tracing juga diperluas terhadap kontak erat baik keluarga maupun karyawan BNI-46. Kita masih, ini masih diteruskan testnya. Ini kan pakai SBDF yang kemarin. Masih diteruskan dengan World Billung Disquensing. Jadi kita hasilnya masih menunggukan agak lama kalau World Billung Disquensing. Itu artinya dari 9 itu seluruhnya karyawan dari perbankan itu atau ada yang? Kayaknya karyawan dan keluarganya. Kan tidak semuanya kita kirim dong. Yang kita kirim yang kemarin yang diteriksa itu yang sitinya kurang lebih bagus. Kalau yang bagus tidak. Artinya kan kemarin 149 terakhirnya, Bu. Itu nanti kita juga bisa tambah gitu, Bu. Dengan adanya 9. Iya, kita kembalkan terus. Karena orang-orang itu kan selain di kantor sudah diteras ya. Jadi teman-teman. Dinkes PPKB Kota Madiun juga terus menggenjot vaksinasi ketiga atau booster. Vaksinasi tidak hanya di fasilitas kesehatan yang ditunjuk, namun juga diberikan kepada masyarakat saat kegiatan pemerintah Kota Madiun. Chris Wanto, JTV Madiun.